langsung tiga desa denger terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat langsung mereka banyak yang pak laku saya dateng kesana pak baptisen aku pak dusono aku dusono aku mau mat adus bareng ambil bapak adus bareng di laut tapi sampai saya itu sering bunuh diri gantung diri gak mati-mati pisau tak tusuk gak mati-mati karena pak iblis inginkan kematian saya bapakmu di surga kepingin saya berdiri hari ini di tempat ini ketemu anda keren apa anda aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu berbuatlah baik bagi yang membencimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipikan aku yang memilih kalian bapak surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus kembali mengucap syukur anugerahmu kasihmu sungguh melimpah kami boleh memuji menyembah engkau biarlah pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan urapi setiap kami dengan kebenaran firmanmu kami mau buka hati kami menyandikan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan semua mantap katakan boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus haleluya thank you wah ini bikin ngos-ngosan boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus haleluya shalom bapak ibu gimana kabarnya semuanya bener Anda luar biasa amin belum tentu luar biasa yang luar biasa siapa ya boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya terima kasih saya boleh berdiri tempat sini lagi itu semua karena anuguran Tuhan Yesus dan saya boleh berjumpa dengan orang-orang ganteng-ganteng yang gagah ini yang pakai jas-jas ini terima kasih salam kenal sama saya Khairul Anwar saya datang dari Malang bersama rombongan sirkus eh rombongan apa? anak-anak rohani saya ya disitu ada istri saya yang paling cantik di dunia sayang I love you sebelum naik mimbar mesti saya itu didoain sampai dia itu nangis bengep semua tau bengep saya pikir gini yang ngecok nangis nguk sangannya wedo itu karam padahal dia mendoakan suaminya terima kasih puji Tuhan malam hari ini saya dikasih kesempatan berdiri tempat ini ayo kita belajar ngaji bareng loh kok ketahuan kita ngaji ngaji bareng ngaji itu dari bahasa Indonesia artinya mengkaji mengkaji ngaji itu apa? mengenal umatku binasa karena tidak mengenal aku bener apa enggak? ya makanya jadi orang Kristen harus mengenal jangan cuma ada KKR gini datang penuh hari Minggu penuh tapi Senin sampai Sabtu sampai Senin sampai Sabtu lagi gak jadi orang Kristen jadi orang beragama Kristen orang Kristen dan orang beragama Kristen lain orang Kristen itu pelaku firman pengikut Kristus tapi kalau orang beragama Kristen cuma hari Minggu aja ke gereja ngerti apa enggak? ngerti? oke kalau ngerti lakukan firman itu iblis itu tahu firman apa enggak? melakukan apa enggak? berarti kalau orang tahu firman enggak melakukan firman? loh bukan saya yang ngomong lihat kanan gini ya terima kasih puji Tuhan ayo kita belajar ngaji firman Tuhan ini ini ayat emas saya jadi orang Kristen ayat emas saya jadi orang Kristen 1 Peter 2 ayat 9 kita baca bareng-bareng semuanya dengan gaya suraboyuan suarone sing keras ngerti? you understand? ten oke dibaca kata-kata kamu ini kalimat kamu itu diganti dengan A aku dengan suara suraboyuan sing keras 1, 2, 3 orang Kristen orang Kristen enggak orang kompak gini sing kompak diulangi lagi kata-kata kamu diganti dengan aku yang keras 1, 2, 3 kok enggak ngomong amin telat makanya saya kemarin itu ngajarin anak-anak rohani saya belajar nyanyi saya bawa jodik stick drum ya bang enggak keliru tok saking orang Kristen ini sabar-sabar kalau dengar firman itu cepat-cepat ya dan amin tetapi kamulah bangsa yang terpilih saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan Yesus lho disini ngomong amin lho mak didik kok enggak percaya gitu loh saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan Yesus saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan Yesus ini baru seroboyoy kok enggak bangga loh dipilih Tuhan Yesus dipilih jadi RT semalam aja sekarang sombong beneran jadi RT aja sombong-sombong ya dipilih Tuhan Yesus enggak boleh sombong saya dan saudara ini dipilih diselamatkan saya dan saudara dipilih untuk diselamatkan dipilih menjadi terang dan garam dunia dipilih menjadi imam panutan contoh teladan orang Kristen ini contoh teladan dipilih menjadi anak raja urapan double porsi imamat yang rah raja itu punya kuasa punya otoritas orang-orang Kristen itu dipilih menjadi terang dan garam dunia sayangnya wik wena ya tadi orang Kristen ya kok gak bien-bien ya aku tadi orang Kristen aku dipilih ketika saya bejak rusak dipilih dipilih untuk diselamatkan karena firman Tuhan mau yata apa dia tidak menginginkan satu orang pun binasa melainkan beroleh hidup yang tegal wih wena ya orang Kristen ngaji satu satu ayat ini saya sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus makanya ngaji mengkaji, mengenal, membeda satu ayat saya jatuh cinta apalagi mulai dari kejadian sampai wahyu saya ngomong gini Tuhan Yesus I love you setiap malam saya tidur bangun tidur Tuhan Yesus I love you tanya istri saya yang aku like ngelindur ya apa like ngelindur ya like ngelindur ini tanggap ngelindur itu saya berdiri so kotba jadi yang like bian ngelindur gini yang kamu tadi kalau saya tapuk ambil bojoku benar apa enggak sekarang ngelindur apa kotba firman Tuhan yang dipilih kita ini dipilih diselamatkan tapi kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar jadi orang Kristen cuma kulit kulit, daging, tulang, sum-sum, darah menyatu saya punya fondasi saya enggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa saya punya fondasi kaki ini dua perintah agung dan amanat agung perintahnya apa Dianus 15 tinggallah kamu di dalam aku aku di dalam kamu di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa amanat pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak darurat kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintakan padamu dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman keren apa enggak janji firman itu ya dan amin enggak bakalan kita ditinggalkan itu janjinya Tuhan keren apa enggak keren yang raja ini kita ini orang orang-orang kerajaan surga anak-anak raja punya kuasa punya otoritas setan setan ngali karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar benar apa enggak jangan pernah takut kalau kita menjaga kekudusan nih bangsa yang kudus supaya omonganmu mandi ngusir setan ngomong sak ngomong mandi menjaga kekudusan orang Kristen mutrak mutrak menjaga kekudusan kuduslah kamu sebab aku kudus tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan Yesus tapi banyak saya jumpai maaf khusus yang disini saya pergi gereja sudah keliling Indonesia imam-imamnya gini benar apa enggak melayani Tuhan bawa gitar tung-dung-dung tapi metu simpoknya disini enggak ada di Malang yang banyak disini enggak ada yang enggak lihat kanan-kiri perasaan apa enggak karena firman ini menegur benar apa enggak mendidik dan mengajar dan menuntun kita ke jalan yang benar oleh enggak orang Kristen rokoan enggak oleh oleh pak saya ngomong gini yang keluar dari mulutmu yang menajiskan tak goroi bukan tak goroi tapi tenan keluar apa enggak dosa lekeping gak dosa dilek jangkep tiga hari inalilahi wainalirgi roji banyak ngaku Kristen tapi enggak bisa mbak baca Kristen rokok tulisannya apa jangan merokok merokok dapat membunuh membunuhmu berarti sudah tahu ngerti apa enggak ini baik le rokoan terus diubub terus merusak baik alam berarti cepat latihan bunuh berarti bunuh diri bisa masuk surga apa enggak terus noy hari ini waktunya bertobat dan anak-anak muda anak-anak muda yang disini remaja-remaja yang pacaran pacarmu merokok putusnya hari ini oh iya serius dia enggak bakalan sayang sama kamu iya pengsayang sama dirinya sendiri aja enggak kok apalagi sama kamu oh pak tapi dia perhatian pagi ngasih makan sore ngasih makan pret preketek itu masa-masa promo promo ini habis habis manis sepa naudu bilamin jaga kekudusan mutak jaga kekudusan kalau sudah jaga kekudusan kita ini inna lillahi wa inna lehiro dari gusti Allah kembali ke gusti enak apa enggak cara yang mengini katanya ngomong gini dimana aku ada kamu nanti ada keren apa enggak itu jaminan apa enggak jaminan ini kepunyaan Allah sendiri kalau kepunyaan Allah sendiri membalik apa enggak lega nurut membalik apa enggak maka nih kuduno nurut supaya kamu kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib gaya hidup katanya orang Kristen jadi saksi Kristus mengeninkan cipta mulai kok enggak yang amin aminnya cuma satu gaya hidup orang Kristen harus menjadi saksi Kristus lo aiki loh ya apa ya ngerti bahasa Indonesia kalau enggak saya bahasa roh ya gaya hidupmu jadi suri tolak maaf saya biasanya minggu gini dimana dimas dimana di atas ini masih itu dimana sing tung 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 ini apa triping tau triping tau apa triping itu makan teri sama amping sing mulai nisuin gak mau salon ya biasanya saya itu minggu sampai senen besok itu ting 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 sekarang hari minggu nang gereja lihat orang Kristen yang pakai jas jas gini dasian ganteng ganteng kayak gini gagak gak gini ganteng bojo nih wik wena ya orang Kristen nih aku sakit mabuk orang Kristen aku gak jas eh sakit keturutan aku bisa gak jas boleh tepuk tangan boton Yesus karena panutan anda ini panutan keluar dari mal ini wah itu loh orang GHJS wah itu loh orang gereja itu orang Kristen kita itu selalu jadi terang itu berarti dilihat banyak orang terang ditutupi ganteng sia sia saya dipilih ketika saya berusak ketika saya dulu istrinya 13 oh kok gak popo itu dulu tapi setelah ngerti kebenaran Firman saya membaca Firman tidak baik manusia seorang diri diberi seorang apa nolong ketika Adam tidur diambil tulang rusuknya satu apa 13 serius kalau yang ngomong 13 nanti kita kasih kaos gratis selek kaisin 13 sama 1 berarti kalau lebih dari satu tulang rusuk apa tulang rusak naudu bilamin ya iya sayang I love you tulang dari tulangku daging dari daging dari daging iya ketika saya bejat rusak kenakan dari A sampai Z sampai A sudah saya lakukan yang belum pernah nyuri kota amal karena saya kecewa dengan orang tua saya saya umur 8 bulan dibuang oleh orang tua saya sampai hari ini tidak pernah ketemu orang tua saya saya dendam sama orang tua saya mau saya cari mau saya bunuh saya cincang-cincang karena saya dibuang lihat lucu-lucu ini kayak gini dibuang bapak ibu saya cerai bapak saya selingkuh ibu saya gak mau dimadu dimadu itu manis sama baik serius madu siapa yang suka dimadu kan gak ada lama kan kalau dulu saya kan menurutin asli hitok tapi sekarang diberkati dalam nama bapak putra dan roh keren i love you yang ojo iri dibuang ini sama ibu angkat saya ibu angkat saya orang kaya di bandulan tau bandulan kalau gak tau nanti saya kasih tau bandulan itu malang dikasih orang tua saya itu orang bandulan ibu saya bapak saya laupan ngerti laupan dia gak ngerti nanti sama cerita ini ya nanti ya laupan saya ini tenglang loh kok ngeek gak uji kok gak percaya kalau saya ini tenglang saya ini tenglang peteng-peteng hilang ya ini dikasih ini bapak saya ini laupan sama ibu saya pengusaha anak ijman satu begitu saya kelas 5 SD tau itu bukan bapak saya ibu saya saya berontak saya minggak saya nakal mabuk rokok minum tidur dengan pelacur sudah berjinah rusak lihat mulai lucu berdosa langsung wajahnya rusak ini lihat gambarnya lucu imut-imut nakal amit-amit makanya jangan berbuat kehilangan kemuliaan alam upah dosa adalah maut saya kecewa dengan orang tua saya saya latihan bela diri saya diisi-isi tubuh saya tak boleh tak pateni sampai saya itu sering bunuh diri gantung diri gak mati-mati pisau tak tusuk gak mati-mati kenapa iblis inginkan kematian saya bapakku di surga ingin saya berdiri hari ini di tempat ini ketemu anda keren apa anda yesus kita keren apa enggak boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus balapan saya pemakberan beruak-bruak sampai dijulukin gini tembel itu nyawone pitu saya di malang dipanggil tembel tembel gak ngerti kayak Khoirul Anwar tembel oh itu tembel itu disini ada Mas Edo yang kemarin bersaksi disini Mas Edo itu baru keluar dari penjara coba berdiri Mas Edo nah itu itu Mas Edo baru keluar dari penjara dia kena santet lumpuh berapa bulan Mas Edo? 6 bulan lumpuh tapi lihat video saya saya doa dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus langsung dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat dan itu sebelumnya ada Jakak juga ada Donny Johnny berdiri nah itu namanya dulu Sujono sekarang Johnny karena habis di baptis silahkan duduk Mas nah itu ada Anggi sama Dimas coba berdiri Anggi Dimas ini anak-anak rohani saya semua orang menolak saya mau terima karena saya apa? lihat gambar diri saya saya semua dimalang orang-orang ngomong saya korak tau korak? kotor anak iat kalau saya keluar dari penjara tutupan pintunya tembel 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 oh tambah tak rampok sebetulnya orang-orang rusak itu dirangkul kita kan rang kita ikutkan garam saya ini kan orang sakit berapa enggak? balapan oh dar-der-der ini terbalap anak-anak tak suruh jamret semua tak suruh ngantuk bang itu apa? no makal bukan makal no makal balapan diisi diisi kelem gedang apa semua orang masuk ke sini supaya tiba enggak popo enggak bukle supaya cari selamat sakti balapan diingkel-ingkel sepeda motor cuma ngecap biru-biru semua balapan menang buat mabuk narkoba main perempuan judi wah jadi bandar narkoba wah banyak kalau balap menang mas tembel mas tembel mas tembel mas tembel mas tembel kasih kaos langsung kok nikah atas wijah sah apa sah wah langsung L13 dulu I love you jadi bandar narkoba menghalalkan segala cara untuk kaya firman Tuhan mengatakan apa kalau orang kepingin lekas kaya tidak luput daripada hukuman tapi kalau orang dapat dipercaya banyak menerima berkat akhirnya ojo kepingin sugi melebu pakun nyoro di penjara di penjara di penjara di penjara kumpul pendeta yang ganteng-ganteng gini apa kumpul penjahat di penjara ada orang yang dasian pakai jahat segini apa enggak enggak ada jadi kumpul siapa pen penjahat metu di penjara kaya han ayo terus kaya han lho kok hantu lihat wajahnya benti ini nyabu matanya ini biru kaya panda mabuk terus berjinah wih pokoknya rusak suatu hari ini saya nembak orang karena persaingan narkoba setelah itu saya sembahyang dengan cara saya yang lama dengan cara saya yang lama saya ngomong di duh gusti gusti itu wanton apa wanton gusti itu ada apa enggak kalau ada bentukmu kayak apa kalau batu tak sembah batu kalau uang tak sembah uang kalau binatang tak sembah binatang kalau pohon tak sembah pohon saya baca-baca surat saya surat saya dulu mosok katanya manusia ini makhluk yang sempurna aku kok gak sempurna aku kok bejat aku itu raja tega aku begini aku itu dosor tok aku sering mati kok gak mati bunuh diri kok gak mati mati terus like mati surga nerokok itu ada apa enggak saya baca-baca ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama malam jam 2 setengah 3 tiba-tiba saya dibawa ke alam lain buka biskup ini yesus di atas bukit manggil saya ikutlah aku ikutlah aku sekejap dia langsung di samping saya langsung di samping saya loh kok gak yesus maaf saya kok kok gak yesus kok gak tuhan yang orang kristen aku sembahyang dengan cara aku seperti ini kenapa kamu yang datang dan dia berkata ikutlah aku akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada bapak kalau tidak melalui aku sekitarnya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal bapakku sekarang ini kamu mengenal dia kamu telah melihat dia kekristenan itu real ada yesus itu ada cari kedok dia akan membukakan cari ketemu ini semua bukan orang kristen semua dulu saya gak percaya tapi hari itu enggak ah Tuhan iwan kristen dan dia berkata ikutlah aku kekristenan itu menjadi pengikut kris pengikut kristus jalan gini kita juga jalan supaya dimana dia ada kamu ada begitu dia enggak ah aku gak mau ikut kamu kamu tahu orang kristen dia pergi makanya kekristenan itu tidak dipaksa mau enggak kita ada kemauan apa enggak begitu dia pergi saya langsung lipat-lipat alat-alat saya saya langsung telepon anak buah saya bro tolong siapin aku di diskotik itu room VIP perempuannya dua yang cantik-cantik sabu-sabunya dua gram ekstasinya sepuluh minuman longelnya dua pitcher langsung saya dateng merokok mulut saya pahit nyabu saya gak on makan ekstasi beberapa putir gak on minum gak mabuk-mabuk megang-megang perempuan gak ada hasrat gak ada nafsu di telinga saya terdengar suara yang lembut ikut laku ikut laku ikut laku saya grisin you understand grisin ya tak pikir saya ini error saya ini paranoid ono-omongan di wah aku ya error aku paranoid pulang ketemu perempuan perempuan ini saya godain cekok cantik mau kemana mau ke gereja pak astagfirullahaladzim mau ke gereja ya sudah saya lihat saya buka rumah makan tak lihat orang ini kok cantik ya di telinga saya audible lagi tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia tembok ku bisa ngomong waduh aku nyabu mambeng ini mabu esa iki on esa iki saya ngambil koran satu dua tiga itu enggak saya tanya lagi satu dua tiga enggak suara yang sama dua kali tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu saya datangin cek mau ke gereja ya pak boleh saya tanya sebentar boleh pak cek kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa siapa pak yang didatengin Tuhan Yesus saya pak saya Kristen mulai kecil enggak pernah didatengin Tuhan Yesus kalau bapak didatengin Tuhan Yesus itu bapak dipanggil setara kusus oleh Tuhan Yesus bapak mau ikut saya ke gereja kapan sekarang mau boleh enggak kalau ada ke gereja seperti ini enggak singguyu tak baptis Tuhan itu memang datang kepada orang yang berdosa yang bejat yang rusak gini ajak diguyuk langsung bertepat ampunnya ke Tuhan Yesus jangan dilihat casingnya kayak Nokia jadul tapi mesinnya ini iOS berapa enggak Android Tuhan enggak lihat casing tapi lihat hati begitu masuk sama cek pak kairul ini kenalin kenalin ini keluarga kita yang baru saya dirangkul kenalin ini keluarga yang baru wih cek di malangnya uang pedih kabin mbak aku kok kamu gak pedih itu apa sih cek kok pahpi enggak pak kairul ini sekarang keluarga kita di peluk saya kenalin shalom 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 cek shalom shalom itu apa cek shalom itu artinya damai sejahtera oh damai sejahtera dan damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Oh boleh tepuk tangan betul dari situ saya gak punya dendam sama orang tua saya rasanya sing hati saya panas kayak disilam dengan air es oh anyes pak silahkan masuk wah duduk di sampingnya pak pendeta depan sendiri kan sudah terbiasa kalau saya sembayang dengan cara saya yang lama harus di depan biar nerima bak barokah iyalah biar berkenan duduk di sampingnya pak pendeta ini pak pendeta lagi doa gini kene angin selivercus melek dalam penampakan mermening dipikir saya ditengking mungkin ya wah ini penampakan saya gak rakit hati saya diem terus ada puji-puji bapak sentuh hatiku ubah hidupku menjadi yang keras panggil bapak malam hari itu saya dilawat Tuhan di jamaah Tuhan saya mulai kelas 5 SD sampai umur 40 lebih saya tidak pernah nangis saya benci orang nangis di penjara kalau ada orang nangis wah saya ajar bener apa enggak Pak Ido saya di penjara dijulukin Raja Tega benci sama nangis tapi malam hari itu saya di sampingnya pak pendeta langsung duduk sujud saya di karpet air mata saya berjucuran saya di jamaah Tuhan dilawat Tuhan enak yong Kristen doa nih nang Tuhan nih ngomong bapak bapak aku gak punya bapak mulai kecil aku punya kepingin bapak engkau aku kepingin hati itu kepingin mau mau ada kemauan saya di jamaah Tuhan dilawat Tuhan dan firman Tuhan katakan apa yang dibahas malam hari itu 1 Korintus 3 6 dan 17 tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah amin dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu jika ada orang yang meminasakan baik Allah maka Allah akan meminasakan dia sebab baik Allah ada Kudus dan baik Allah itu ialah kamu dada saya kayak dihukum bapak kalau gitu aku baik Allah iya kalau gitu aku tatuan gini salah salah kalau gitu aku merokok salah kalau gitu aku berjina salah kalau aku mabuk salah semua kehidupan saya malah kelas 5 SD sampai umur 40 lebih ini tidak ada yang benar saya itu komunikasi saya nangis terus yang benar gimana bapak ikut lagu gimana caranya ikut nengkau bapak aku gak ngerti bapak yang tak bunuh tadi malam gak baik Allah saya nangis ditatangin hamba Tuhan dan doakan hamba Tuhan ini doanya pas apa yang saya inginkan saya kepingin tobat nasuhah tobat nasuhah itu tobat yang benar-benar sudah gak inginkan duniawi didoakan bapak ini anakmu datang kepadamu mau menyerahkan hidupnya untuk engkau loh wongiki kok isoro ya hatiku pengen ngomong tapi aku gak iso ngomongi saya nangis setelah saya didoakan ada puji-pujian ini tak terbatas yang keras biar anda mengalami semuanya di saat ku tak berdaya kuasa mu yang sebutkan ketika ku berdaya ku berdaya ku bisa berdaya ku bisa berdaya ku langsung aku berdaya ku terhadu ku berdaya ku berdaya ku berdaya ku ata bu 필요 ksus langsung saya berdiri saya tidak menghiraukan kanan kiri saya saya langsung berdiri Tuhan Yesus Kalau memang mujijatmu itu ada Ubah hidupku Mulai dari hal yang sepilih Merokok, keluar kata-kata Kotor, misuan Berdina, mabuk, narkoba Kediskotik, karoke malam Sampai siang, siang sampai malam Hari ini Uban Dan satu lagi permintaanku Tadi malam aku habis membunuh orang Aku tembakan, gimana caranya aku gak masuk penjara Aku mau menjadi pengikutmu Setelah keluar Dari gereja bubar Saya baru di parkiran, ditelepon seorang Bro, dimana? Disini, ngapain? Kamu cepat pulang Apa? Orang yang kamu tembak tadi malam Tembaanmu meleset dan cuman mobilnya Yang lubang semua Puji Tuhan, haleluya Loh kok puji Tuhan, haleluya Ayo didatengin, ditembak mana HP saya langsung saya matikan Saya ngomong sama CC C, orang yang aku bunuh tadi malam gak mati Mobilnya lubang semua Pak, kalau gitu doa Bapak dijawab Sama Tuhan Yesus Iya Bapak mau kalau hari gitu Hari Minggu ikut saya ke gereja lagi Mau Saya Jumat diajak ke gereja Sabtu malam Minggu Sama Minggu Biasanya triping tadi Lu ambil manggul Salon Saking kencengnya manggul salon Iya Hari Sabtu saya gak kemana-mana Kepingin cepat-cepat hari Minggu Kayak ini tadi Setiap saya pelayanan Saya tidur itu cuman berapa jam Bangun tidur, bangun bangun Doa, doa 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 Supaya gak ketinggalan Bingung pake baju apa, celana apa, sepatu apa Saya lagi jatuh cinta dengan Tuhan Yesus Berarti ini gak ada yang jatuh cinta Cuman haleluya, cuman satu Miliki rasa jatuh cinta sama Tuhan Yesus Bukan cinta Kalau cinta itu diberkati cinta Dikasih muji jat cinta Kalau jatuh cinta Diberkati gak diberkati Tetap jatuh cinta Itu ujian Saya bangun tidur Langsung begitu mau jemput perempuan ini Janjian jam setengah tujuh Saya mau jemput dia Saya di telpon pacar saya Makanya istri saya ngomong gini Yang kamu kalau kesaksian kurang Itu kan kalau mau dulu nikah siri Segitu banyaknya Belum cemilannya katanya Tapi dia sekarang yang pertama dan yang terakhir Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali Sayangku, I love you Karena ini tulang dari tulangku Daging dari dagingku I love you Katakan sama istrimu setiap hari begitu Ini serius Aduh istriku cantik sedunia I love you sayang Good morning Morning sayang Selalu pagi itu saya cari istri saya I love you sayang Karena apa Saya masih dikasih umur panjang Bangun tidur Karena doa malam saya gini Tuhan Yesus aku tak tidur Kalau aku kamu ambil aku pulang ya terima kasih Siapa yang disini yang tadi ngomong luar biasa Yang hari ini siap mati untuk Tuhan Yesus Hari ini mati Itu kan gak ada tau Makan aja Luar biasa Dasyat ajaib Yes yes Spread pleketek Iya tau Ini Pacar saya buli telpon Hai pep Morning Morning Aku nungguin kamu semalaman Katanya kamu janji mau ke diskotik Ketemu aku Aku sudah on kenceng ini Kenapa kamu gak dateng Sorry aku mau dateng lagi ke diskotik Aku mau ke gereja Apa? Mau ke gereja Hei ilung Kamu bukan orang Kristen Kamu tahu nama mu Khairul Anwar Iya aku tahu Kenapa kamu Mau ke gereja pagi-pagi hari ini Apa kamu mau ngebom gereja Enggak Enggak mau ngebom gereja Boleh aku cerita sama kamu Boleh Bla 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 Saya ceritakan Wow Itu miracle Itu mujijat Iya aku tahu itu miracle Itu mujijat Oke Kamu pulang gereja jam berapa Berangkat aja belum Kau kamu tanya pulangnya Oke oke Nanti kalau kamu pulang gereja Jambutan aku Aku sudah on kenceng Ayo nanti kita bercinta Dan saya ngomong apa Oke Makan ya Jok oke Jok aman amin Di lungon odisi Begitu ngomong oke Saya buka celah Iblis masuk Saya pergi ke gereja Disambut Nyebut CC ini disambut Salam Pak Khairul Selamat datang Selamat beribadah Selamat hari minggu Salam-salamnya Gak kayak kemarin Karena saya buka celah Ya salam C Salam Salam Pak silahkan masuk Duduk di depan lagi Pak Gak berani Kalau orang berdosa Gak berani duduk di depan Duduknya di belakang Maaf bukan sampean Itu aku Pujian penyembahan Firman Saya gak depan apa-apa Pak kembalanya naik Kita terima berkat dari Tuhan Angkat tangan Saya gak angkat tangan Saya lipat tangan Ayo Pak Pendeta Jangan lama-lama Kalau doa Aku ditunggu pacarku Sudah di otak saya ini Sudah gak dapet firman Ketok-ketok Pacar saya Ayo Pak Pendeta Jangan lama-lama Aku ditunggu pacarku Sebentar lagi Aku mau bercinta Pak Pendetanya Gak jadi doa berkat Saya di Miknya ditaruh Krek Jalan keletak-letak Saya pikir polisi Saya ambil pistol saya Polisi Pendeta ini Saya Tumpangi tangan Gini Sama pundak saya Saya ditengking Kalah nama Tuhan Yesus Kristus Buang pikiran jina Dan seluruh kuasa-kuasa Kegelapan yang ada Di dalam tubuh apa ini Mati Tuhan Yesus Lihat Dari situ Langsung saya bertobat Langsung selesai Kutbah Langsung tak datangin Pak Pendetanya Pak Pendeta Pak Pendeta Kenalkan nama saya Tembel Saya bejatnya orang Bejat Rusaknya orang rusak Nakalnya orang nakal Benar Saya banyak isi-isinya Banyak ilmu-ilmunya Benar Tadi saya kepingin Cepat pulang Mau ketemu pacar Saya benar Hari ini Pacar saya putus Saya gak mau berjina lagi Walaupun cantik Bule Putus Gak kompromi dengan Dosa Putus Tus 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 Langsung hari itu Saya mau dibaptis Pendeta Tanya Gak bisa Kok gak bisa Kenapa Harus ada pengajaran Begini Berapa lama Dua minggu Paling cepat Paling lama Satu bulan Pak Tak dudui pestul Tak tunjukin pestul Saya ini penjahat Pak Nanti malam Kalau mati Gak masuk surga Yang dosa Pak Siapa yang Percaya dibaptis Akan diselamatkan Tapi siapa yang tidak Percayakan Kalau saya berdiri Tempat ini Karena saya melakukan Firman ini Bertobat Terlalu di Baptis Nih Setelah dibaptis Keluar dari Kompaktian Biar Tubuh saya itu Enteng Ilmu-ilmu saya Semua yang disini Hilang Kayak kapas Dan saya Tanya sama Pak pendeta Saya Saya Lupa Pak pendeta Saya ini siapa Khairul Anwar Pak pendeta Saya ini kan Sudah orang Kristen Buk nama saya Diganti Ganti siapa Pak Markus Matius Yang ada Us-usnya Itu yang keren Ada gak Pendeta namanya Khairul Anwar Ada Di depan Anda ini Karena bagi dia Tidak ada yang mustahil Kalau ngomong Gak ada Di depan Yang ada Iya Akhirnya Saya dibaptis Biar Wah Saya Pak pendeta Nama Bapak Gak boleh diganti Bapak mau dipakai Tuhan Saya pikir dipakai Tuhan dipakai apa Saya gak ngerti Pak doa aja Saya doa Tuhan Yesus makasih ya Hari ini aku sudah bertobat Percaya Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Terus aku sudah dibaptis Setelah aku dibaptis Apa yang harus aku lakukan untuk Engkau Tuhan Di telinga saya audible Tinggalin harta benda-Mu semua Dunia sing jualan Narkoba Ngerampok Nyolong Ninggal semua Tinggalin perempuan-perempuan itu semua Wah Wah gitu Tuhan Langsung Dua kali Tinggalin harta benda-Mu dan perempuan itu Akhirnya Minggu 29 Juni 2008 Saya Khairul Anwar Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Namanya tetap Khairul Anwar Kekristenan itu perubahan hidup Jadi Siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah Ciptaan baru yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah Let's be gone Be By gone Beda apa enggak Lihat Yang gondrong umur 40 lebih Sekarang yang berdiri di tempat Anda ini Sama Dasian 33 Ngenyek 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 Menghina itu ketawanya itu Kok gak percaya kalau saya 33 Percaya apa enggak Ya Allah Ya Gusti Kok gak percaya Nih saya dapet firman ini Namun Dibaca yang keras Satu dua tiga Mana suaranya Dihulangi lagi Wah ini Ya ini ketok Nanti kalau saya kotbah kedua kali Yang sesi kedua Lai sampai kayak gini Nanti Kalau diundang lagi Kalau gak diundang Teko Dewi Lekal Dewi Ngenyek Eh dibaca yang keras Satu dua tiga Namun aku hidup Tetapi bukan lagi sendiri Aku yang hidup Melainkan siapa Kristus umurnya berapa Awet nom apa enggak Sama dengan yang gondrong tadi Iya toh Saya dapet ini Ayat ini Langsung saya semangat Mantan-mantan istri saya Saya datangin Mantan kalau dulu masih istri Yang Beb Honey Sweetie Bunda Mama Aku sekarang Melu Yesus Dan aku sudah di baptis Sekarang aku jadi Wong Kristen Memang Memang Kone Dian Yang Menuhi Lek Kakek Nyabu Eh Tuhan Jadi Kristen Murtad Wos Pokoknya Saya dimarah-marahin Semua Itu caranya Tuhan Saya keluar orang-orang Saya bawa baju Satu celana Satu Dan hidupku Yang ku hidupi sekarang Di dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam anak-anak yang telah Mengasih aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Dia rela mati Buat saya Saya juga mati Gak bawa apa-apa Saya tinggal Saya bawa kau Satu celana Satu Sandal jebit Sebetulnya Teman saya mau saya ajak Yang kasih 200 ribu rupiah Itu istrinya 20 tahun Kanker ini dioperasi Ini tidak sembuh-sembuh Yang ngasih 200 ribu rupiah Kemarin mau diajak Tapi gak bisa hari ini Anaknya main sepak bola Yang ngasih 200 ribu rupiah Sekarang dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan kankernya sembuh semua Setelah dia Di rumah sakit Istri saya Yang Adikmu sakit Di rumah sakit Yuk Iya Kang Sekarang kamu sembuh Dan kamu cepat ke rumah Ayo tak baptis Iya Kang Menurut-menurut Hari ini Dia sudah gak sakit lagi Suaminya ngomong gini Kang Bojoku saman dusi Iya Gak ngomong baptis A Adus Gak usah ngomong baptis Adus Kang Bojoku saman dusi Aku melo adus bareng Lek mati cek bareng Itu namanya suami istri keren Gak tinggal semua Saya bawa duit 100 ribu Tuhan Tuhan Yesus Oke Saya tinggal semua Aku bawa baju satu Celangan satu Sandal jepit Bawa duit 100 ribu rupiah 100 persen ikut engkau Hancur Berapa berhasil Jalan nama Tuhan Yesus Naik bus ke Malang Sampai Malang Naik bus ke Kempayar Doa Tuhan Yesus aku sudah di Malang Suruh jual bakso dan mie Tuhan Yesus aku Laupan kok Disuruh jual bakso dan mie Ngeri laupan Gak ngerti kalau gak tenglang Seperti saya Masa biasanya Nggak sepeda motor gede-gede Mobil api-api Sekarang Kondotel bakso Ngorong-ngong Tik-tok-tik-tok Leona geron jalan Anak batu Biasanya naik trail Diangkat-angkat Ini diangkat Numplut dan dangi Nentoli Iya Wah Hancur hati saya Maka nih Ketika menjadi Pengikut Kristus Kita itu Dinulkan Diwis tak Dinulkan Tuliong tu Tau tuliong tu Kalau gak tau yaudah Nanti aja Terakhir Tuliong tu gak tau Bangkrut Mambong Kalungan numplung Turupasar Batalan go bis Wisentek nul Minus Wah Dutupan kok Dutupan bakso Akhirnya saya Pinjem peralatan Semua peralatan pinjem Sendok baru Mangkot peralatan pinjem Saya dikatain Wah ngedan Eh tembel Lugian sugi Bojoneake Saya ini gendeng Jualan bakso Ngedan 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 Akhirnya sekarang Saya punya bakso Merke Ngedan Tapi sekarang Sudah tak ganti Gara-gara Saya menurut Ngedan Istri saya I love you Yang kamu kan Ngedan lagi Sekarang diganti Berkat Terang Jaya Kalau anda ke Malang Nanti dicari Berkat Terang Jaya Langsung Makan Tangan Biasa Sekarang Ngerisi Godong Berambang Biasa Pesok Lihat Panci Semua Mau gak Makan bakso Hari pertama Saya dapat 28.000 Saya syukur Tuhan Yesus Aku bersyukur Aku punya 28.000 Tak belikan 10.000 Kaos Bekas 10.000 Dapat Tiga Saya cuci Saya ganti Bisa ganti Puji Tuhan Haleluya Karena hasil Halal Bukan barang Haram Ini jualan bakso Wah bubunnya Gak bisa bikin pentol Gak bisa bulet pertama Lonjok semua Kayak pinang Besar Kecil Goreng Seng Goseng Waduh Saya Tembel Tembel Tuhan Yesus Aku gak Itu langsung Wajahnya Di atas Itu menyinari Saya dengan wajahnya Saya Langsung Bikin bakso Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Uang bubunnya gak ngerti Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Akhirnya sekarang Masak Cui mie dan bakso Hauje Sencinping Tahu Hauje Sencinping Gak tahu Kalau gak Bukan tenglang Seperti saya Hauje Sencinping Wah Maka Lihat Wah Ini ada yang Pedas Wah Pentoli Sekarang bikin Pentoli Buntar Buntar Hauje Sencinping Tapi jangan Lihat ini Yang ngomong 100 ribu rupiah Gak bisa Tapi firman Tuhan Mengatakan apa Yang keras 1,2,3 Amin Boleh tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Alaku akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaan Yang dalam Kristus Yesus Langsung 1 tahun Saya dibuatkan Berhasil Punya 14 sabang Di Balikpapan Di Jakarta Di Makassar Di Jawa Tengah Jawa Timur Tapi jangan lihat Berkatnya Yang penting ini Tetapi carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Itu akan ditambahkan Kepadamu Ditambah-tambahkan Tetapi kamu akan Merima kuasa Kalau orang kutus Tentu di atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku di Yerusalem Yodhya Samaria Sampai ke ujung Bumi gaya Hidup kita menjadi Saksi Kristus Perman diselamatkan Tuhan Kini jadi pelayan Tuhan Bener apa enggak? Terus Mantan apa? Yang keras Mantan penjahat Yang bertobat Yang bertobat Jadi apa? Lalu Dicalonkan Dicalonkan Jadi wali kota Malang Dicalonkan Bukan mencalonkan Saya ngomong gini Aku gak iso Jadi wali kota Aku gak ngerti Wis gak iso Jadi wali kota Wakil Masyarakat ngotot Gak ada Kristen Wake Gak ada Nek Malang Gak ada Nek Surabaya Wake Nih Sekarang dicalonkan apa? Maka nih Kalau hari ini Kamu toliong to Tau toliong to Mambung kalungan umplung Turu pasar banalan gobis Kalau anda sekarang Dinulkan Anda bersyukur Malam hari ini Nanti saya berdoa Untuk anda Setelah doa berkat Anda mengandalkan Tuhan Anda punya angka yang 10 Nih Dicalonkan jadi Boleh tepuk tangan Jangan ragu-ragu Buat Tuhan Yesus Gambar-gambarnya Dipasang-pasang Di Malang Saya ini belum oke Karena saya gak mau Oke oke Bos Aku taang Karena saya mau ke Amerika Mau kesini Masih banyak pelayanan Karena bagiku hidup adalah Kristus Mati sebuah Keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia Ini berarti bagiku Bekerja memberi keuntungan Buah Lihat Ini pelayanan saya Wainak Lihat pelayanan di Surabaya Turun di hotel Tapi lihat pelayanan Pedaleman Hotel menanti mentari pagi Berbintang-bintang Bantalan Kayu Diundang masih Yang jemput mobil apa Pret Pleketek Gak usah diundang Ini pelayanan saya Masih jauh pak Masuk Berdalam-berdalaman Baju kering Basah-kering Basah Masih jauh So dekat Ngomong apa So dekat Mana So dekat pak pendeta Dasar orang menado Kan disini gak ada orang menado Gak ada disini Bang Surabaya Bang Bang menado Masih jauh So dekat So dekat itu Tiga hari Tiga malam Makanya Nanti yang Pastor Robin Tak ajak Cek Gendong Organ So dekat So dekat Saya itu sekarang ngerti Kalau orang menado Orang Papua Kalau ngomong So dekat Gini Itu masih jauh Hati-hati itu Kalau dekat Masih jauh Itu berarti dekat Ini Di pedalaman-pedalaman Kalau disini Banyak restoran Kalau disana makan Pak saya lapar Pak disini gak ada makanan Ini pak hijau-hijau Dapat dimakan Minumnya air sunget Tadi Gleb-gleb Dari sana Ijo semua Ini pelayanan saya Di penjara-penjara Ini yang namanya Amin Ayo ngomong Amin Siapa yang yakin Masuk surga Loh kok Amin Saya apa Amin Lihat ini Ini teman-teman saya Mau dieksekusi mati Jilid lima nanti Bantar-bantar narkoba Saya kemana-mana Pakai kaos ini Walaupun gak ganti-ganti Tapi memang saya nyetak Untuk anak-anak rohani saya itu Karena kita punya iayasan Saya gak buka gereja Saya punya iayasan Rumah Pemulihan Nusantara Saya Bawa kaos kemana-mana Setiap pelayanan Bawa kaos kemana-mana Kalau ada orang Naburok boleh Minta juga boleh Kalau gak punya uang Tapi Tapi Minta Pak Yol Gak popo Gak popo Gak popo Karena saya ikut Yesus Modal 100 ribu rupiah Berapa enggak Pak boleh ke Baksunya Bapak gratis Boleh Lekatuh izin Sayang I love you Sekarang istri saya ini Yang doain setiap saya Doa puasa Doa puasa Sampai Bisnisnya itu Ikut-ikut pelayanan gini Ditinggal Padahal dia dokter kecantikan Dulu dokternya di Miracle Di Surabaya Dokternya Esther Siapa yang ini Sama istri saya Mau ditarik-tarik benang Angkat tangan Tapi benang layangan Gratis Saya kemana-mana Pakai kaos ini Tadi dilihatin semua Kalau di mal sini Pakai kaos ini Karena gak usah nginjil Jalan Wocon Wocon Untung nama saya Gak diganti Coba nama saya diganti Markus Matius Yang datang Bukan Siti Mudrika Tuhan itu Rencananya itu Indah ya Boleh tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Ya yang sakit Kanker otak Kanker payudara Kista Apa semuanya Disembuhkan oleh Tuhan Yesus Boleh tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Yang lumpuh berjalan Yang datang Ada orang Kristen apa enggak Enggak ada Makanya Terang itu Dibawa kepada gelap Terang-terang gini Silomen Katanya Yang Gini-gini Enggok gak duis sopan Enggak Ini bukan promosi loh Lihat ini Yang lumpuh berjalan Ini ya Anak kecil Yang autis Yang gak bisa ngomong Enggak bisa jalan Langsung hari itu Jalan bisa ngomong Ini Banyak yang sakit itu Perempuan Karena apa Perempuan Banyak yang sakit Hati kepahitan Sama Miswanya Sama siapa Saya gak bisa ngomong suami Nanti tersinggung Miswa Iya Lorwati sakit Langsung ampuni suamimu Dan dia mengampuni Dan dia Hari itu sembuh jalan Yang datang Yang datang Wadul Karim Pak Platip Enggak ada Pak Petrus Enggak ada Lihat ini Ada apa enggak Bu Jura Bu Aju Haria Lihat ini Lihat ini Lihat yang datang Semua kayak gini Keren Saya kalau kotbah Di lapangan Andrenalin saya Itu Maka ini Simbule Singo Perempuan Perempuan Ini yang buta Hari itu Dicelekan Boleh tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Kalau Anda pulang Dari mal Sini ada orang sakit Saya doakan Saya ketemu orang sakit Di bandara Lumpur Saya doakan Bu mau Jalan Dalam nama Yesus Jalan Pak Haji Berobat kemana-mana Enggak sembuh-sembuh Datang Minta Didoakan Pertama minta obat Saya bukan tukang obat Saya cuma doa Dalam nama Yesus Mau Mau Tuhan apa aja mau Oh enggak bisa Tuhan apa aja mau Masa doain Dalam nama Tuhan apa aja mau Kamu sembuh Dalam nama Yesus Ada kuasa Ada kesembuhan Ada pemulihan Ada mucijat Dan dia sembuh Dan dia langsung ke gereja Langsung Pak Saya mau bersaksi Pakai baju ini Tuhan Yesus gak lihat Pakaianmu Tapi Tuhan Yesus lihat Hatimu Boleh tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Ini tadi Sujono ini rambutnya Kayak gini Dulu Sujono sekarang Johnny I love you Johnny Aku mengasihi Mujan Lekono Gendeng Ngejok disawati Watu Rangkul Di peluk Didoakan Doakan Dan dicerubin Dalam nama Bapak Putra Darroh Kudus Dan dia sembuh Ikut KKR Ini loh terang Ini loh garam Nih Pukren Kukren Sayang Banyak yang terima Yesus Ngerti Pukren Kukren Gak ngerti Gak tenglang Seperti saya Yes Gak ngerti Nanti gak cerita nih Pegawai-pegawai saya Banyak yang sudah terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena apa? Kita ini contoh Panutan teladan Lihat Teman-teman saya preman-preman Banyak yang terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Boleh tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Nah Ini Sujono Jadi Sujoni Halo Johnny Kamu melebut TV Ini kemarin Di Malaysia Pemuda sana Banyak yang sudah terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita baptis Di Sungai Yordan Wah Ada si kuning-kuning lewat Berhenti dulu Di doa Ini Lihat itu sampai di foto Lihat Ini Lihat Ini sebelum saya punya Kolam baptisan Kalau ada orang sakit Orang apa Kami celupin Tapi sekarang punya kolam baptisan Lihat Yang datang Teman-teman saya Tenglang semua Saya kan tenglang Lihat Tenglang-tenglang Ini Perempuan Bertobat-tobat semua Istri saya Yaitu Setiap Rabu Saya terima kamu Yang sakit sampai Dari Amerika itu datang Hari ini Dari Amerika itu datang Hari ini Nungguin Pak Besok Bapak kembali Iya besok Nanti malam Saya balik Iya Pak Saya nginep disini Dan ketika saya KKR Di Melang Selatan Ada orang yang sakit Di tengah jalan Sudah mau angkat tangan Pak Bapak yang di TV itu ya Pak Kairul Pak Pendeta Kairul Iya kenapa mas Mak Tolong itu Pak Ibu saya Pak Rumah sakit jauh Pak Tolong doakan Dalam nama Yesus Hari ini kamu sembuh Dan kamu pulih Langsung berdiri Jadi ke rumah sakit Dia pulang Langsung Tiga desa denger Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Langsung mereka Banyak yang Pak saya datang Kesana Pak Baptisan aku Pak Aku mau Aduh bareng Aduh bareng Di laut Tapi Nah ini rekan-rekan saya Yang mau di ekskusi Mati Iya banyak yang Sudah terima Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Ayat terakhir Karena itu Pergilah Jadikan semua bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahui lah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada akhir Boleh tepuk tangan Bapak kami bersyukur Hamamu selesai mengatakan Isi hatimu Sebagai alatmu Terima kasih Bapak Biarlah firman yang kami tabur Tidak akan kembali Dengan sia-sia Mereka akan bertumbuh Berakar dan berbuah lebat Dan orang lain merasakan Dalam nama Yesus Yang sudah terima berkat Semoga katakan Amin Boleh tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Aku berkata kepadamu Kasihlah musuhmu Berbuatlah baik Bagi yang membencimu Mintalah berkat Bagi yang mengutuk Berdoa bagi yang mencacimu Kalau pipi kirimu ditampar Berikan juga pipikan Aku yang memilih kalian